Banyakan sirat sirat isi mafal Maf'oulun mufa'alun 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 ta'fa'alun mustaf'alun Jangan cepet cepet ya Ya Ustad Jadi saya tidak bisa apakah itu benar atau salah ya Mending ulang Ustad selamat menikmati beserta seluruh keluarga hafizhahkumullah demo disini bukan bermakna demo unjuk rasa tapi demo disini adalah bermakna ketangkasan keberanian di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di halayak ramai bismillahirrahmanirrahim ada ada tiga kitab disini ada fathul korib mujib finatun naja ada fathul mujib korib ini hampir-hampir sama sama-sama mujibnya sama-sama koribnya tapi peletakannya yang beda biar tidak terjadi diskriminasi biasanya kalau sebelum-sebelumnya itu putra yang disuruh baca terlebih dahulu yang mau baca silahkan yang mau baca berdiri kalau tidak ada yang mau baca saya yang baca sudah hafal ya kok tidak megang kitab ini mau pakai kitab apa ustaz kenapa mau pakai kitab apa mau baca kitab apa tersekasih ya untuk sebagai namanya pembuka itu kan fathul ya kita mulai dari fathul korib dulu sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan bersama coba dibuka berpuasa khawatir masih ada diantara kita termasuk saya mungkin sudah banyak lupa tentang puasa silahkan dibaca tentang puasa halaman berapa kalau di kitab saya sendiri ustaz halaman 25 25 bismillahirrahmanirrahim silahkan dibaca kitab tentang puasa kitabu siami dibaca bismillahirrahmanirrahim sukatan secara bahasa al-imsaku ialah menahan cukup huwa kalimat apa isim hukumnya mabni kenapa dikatakan mabni karena isim dhomir kumnya mabni dasarnya makul umut ma'arillahu lbina ma'arillahu 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 kenapa karena mabtada dasarnya mabtadaun za'idun adilun khabarin kutaz za'idun adilun mani tadar kebanyakannya awal kalam mabtada bila isim wabarsad dalam mabtada mas doroni kalimat apa isim isim apa isim isim musana ustaz karena ada tandingnya alif nun kalau itu kutaz 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 ketika kutaz ya nun ketika nasok ya nun juga sama sama ustaz karena sudah ketentuannya ketika jasam tidak ada ustaz karena jasam tidak bisa masuk pada isim kedudukannya sebagai apa kutaz makna mabtada bahwa kutaz itu termasuk dari penyempurnah suatu kalimat coba betul ya coba bunyikan dasarnya di dalam membaca kitab atau di dalam ilmu nahu itu kita sebut dengan istilahnya amil setiap kalimat mau dibaca rafa atau nasob itu pasti ada amilnya ini dibaca apa amilnya masdorani ustaz apa masdorani dibaca rafa karena dirufakan oleh muktada iya amilnya apa yang merofakan masdorani itu apa muktada muktada dasarnya dilanjut dilanjut baca cukup cukup maksud 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 jirnya apa jirnya dengan dasarnya yang menyebabkan oleh yang menyebabkan oleh yang menyebabkan oleh yang menyebabkan oleh jadi saya tidak bisa, apakah itu benar atau salah mau diulang Ustaz seolah-olah lurus kecuali yang jeli di baca jajah, kenapa kok di baca jajah? karena anda ikut pada manud dasarnya dan ikut pada isim yang dulu empat yaitu tawqid lanjut min kalimat apa? huruf huruf apa? dasarnya muslimin apa itu muslim? ustaz nanya iraqnya atau bentuk kalimatnya jangan dekat-dekat saya tidak dengar iya gimana tadi? ustaz kan nanya apa itu muslimin ustaz nanya iraqnya bentuk kalimatnya atau pengertiannya boleh dijawab kedua-duanya ini menantang saya bukan menantang ustaz tapi ini memperjelas soal bagus, saya layani dijawab jadi muslimin ini kalimat isim tandanya tanwin dia dibaca jajah karena kemasukan huruf jajah sekarang pertanyaan murad kalau seumpama ada seorang perempuan dia itu ingin beribadah terus diantara ibadah itu adalah puasa perempuan itu dia ingin beribadah untuk puasa boleh atau tidak? tidak boleh ustaz karena ibadahnya sia-sia disini sudah ada redaksinya akilin tohirin min haidin wanifas jadi kalau itu tidak boleh puasa lantas apa ibadahnya orang head kalau tidak boleh puasa? berdikir ustaz berdikir? ya ustaz kalau tetap ingin berpuasa sudah ada tentuannya tidak boleh jadi percuma mengerjakan hal yang sia-sia iya tidak seperti itu dengan perempuan head dan tidak berpuasa itu sudah ibadahnya jadi tidak usah repot-repot untuk memaksakan diri untuk puasa itu sudah ibadahnya enak sekali kan? diam tidak puasa tidak ngapa-ngapain dapat pahala coba dikasih murad dari awal jadi redaks yang saya baca ini menjelaskan tentang hukum-hukum puasa nah puasa secara bahasa lafad siam dan soum ini merupakan bentuk masdar dua-duanya nah sedangkan siam dan soum secara bahasa memiliki makna imsak atau menahan puasa secara bahasa memiliki makna menahan nah sedangkan puasa secara syarok itu memiliki makna menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa dengan niat yang dihususkan nah jadi waktunya ini kapan? di seluruh siang waktu bulan puasa ya di seluruh siang di bulan puasa yang dikerjakan oleh orang muslim yang berakal dan suci dari haid dan nifas saya tanya ulang muslimun itu apa tadi sikatnya? isim fa'il dari fi'ilmati aslam aslama yuslimu islamun fa'uwa muslimun wa ta'aka muslimun aslim la' tuslim fi'il amarnya apa? aslim aslim fi'il amar itu dibuat dari? dari fi'il mudore bagaimana caranya membuat fi'il amar dari fi'il mudore? huruf mudoranya dibuang jika setelah huruf mudora itu sukun maka didatangkan namzah wa sol jika tidak sukun maka ditetapkan hurufnya itu singkatnya ya? ya ustad ada lagi yang lebih panjang nanti yang panjang-panjang di luar saja muslimun dari aslama coba aslama di tasrif luhawi aslama aslama aslamu aslamata aslamna aslamta aslamtuma aslamtum aslamti aslamtuma aslamtunna aslamtu aslamna aslamtum 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 as Dari adanya nuntah tidak nuntah Nis, bicaralah dengan kata-kata manis. Di ilmu tariknya bagaimana bunyinya? Yuslimu. Apa? Yuslimu. Yuslimu. Coba Yuslimu disambung dengan Amil Jasm. Amil Jasm saja. Amil Jasm. Lam Yuslim. Ditasrif Lugawi. Amil Jasm. Saya rasa cukup ya. Kalau seumpamanya dinobatkan jadi juara, ya saya sepakat juga. Karena dari pertanyaan-pertanyaan saya sudah dilewati semua. Silahkan kembali ke kedudukannya. Terima kasih. Ada lagi yang mau menantang? Dari Putri silahkan kalau ada mau. Tidak ada. Wah tidak berani. Ketika saya menutup peluang untuk yang Putri. Dan membuka peluang untuk yang Putra. Maka tidak ada kesempatan bagi Putri untuk mengajukan proposal. Ya. Silahkan. Dua mungkin. Tiga. Berani. Berani. Berarti kalau berdiri dia berani. kalau berani silahkan dibuka beberapa hari yang lalu sekitar 3 hari yang lalu sekitar 3 hari yang lalu ada keluarga santren yang meninggal dunia semoga segala dosanya diampuni oleh Allah dan seluruh amalnya diterima oleh Allah berkaitan dengan meninggal di dalam kitab itu dijelaskan dalam bab janazah atau tentang mayid silahkan dibuka bab tentang mayid selamat menikmati sudah sudah ketemu 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 kalau tidak ketemu pindah bab saja ada halaman 21 kalau punya saya tidak ada ya ada kalau ada dibaca faslun itu faslun itu faslun cukup cukup dulu maka kalimat apa isi mausul setiap mausul pasti mempunyai silah dan ayat mana silahnya jumlahnya mana ayatnya disimpan disimpan dimana kalau dikeluarkan iya 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 apa huwa 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 kembali ke kembali ke dasarnya waqulluha ya'azamu badahu silah ala domirin laikim basahamillah setelah mausul harusnya ada silah mengandung domirin dan silah bentuk jumlah yata'allaku kalimat apa kalimat fi'il film apa film adhorek coba ditaksrif luhawi 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 yata'allaku berarti kalau audien ini ramai ini ada sesuatu yata al-lagu ya, yata al-lagu, ikhropnya apa? rofaq, kenapa dibaca rofaq? karena sepidari ambil jazim dan ambil jazim wabillani irfaq mudawari ani, jorna do minasibin wa jazimin kata asadhu, fil mudawari itu rofaq wukumnya, bila tanpa ambil jazimnya ya, cukup ya ayang putri, biar saya tidak menoleh ke kiri terus tidak enak saya takut ada yang marah nanti sekarang yang putra jangan kalah sama yang putri kalau yang putri tadi pada sesi pertama sangat tus-tus-tus-tus sampai saya tidak dengar begitu pula dengan yang kedua hampir silahkan dibuka dibuka kitabnya Fathul Mujib Qorib kalau kitab Fathul Qorib ini sudah melegendaris di seluruh nusantara bahkan di luar nusantara juga di pondok-pondok pesantren rata-rata kitabnya fikihnya menggunakan Fathul Qorib di Sukarijo itu juga ada yaitu Fathul Mujib Qorib yang digarang oleh salah satu masyayih guru Sukarijo tercinta kita ini dan akan menjadi legendaris juga tidak akan lama Bismillah Assalamualaikum silahkan siapa yang megang kitabnya berdiri mau baca bab apa saya saja yang tentukan takut kamu memilih enak dibuka bab tentang wakalah 71 kalau sama silahkan dibaca silahkan dibaca bismillahirrahmanirrahim Faslun fil wakalati ihadha adabun ini Faslun ialah sukuah fasal fil wakalati fil wakalati didalam wakalah iya adabun wakalah bifat hilwawi dengan fatahnya wawu wakasriha dan kasrohnya wawu lukotan secara bahasa tafwidu syahsin ialah ialah memasrahkan wa syara'an dan secara syara' tafwidu syahsin ialah memasrahkannya seseorang memasrahkan amrohu akan urusannya syahs ila akhara kepada orang lain fi amalin di dalam fi amalin mahsusin di dalam suatu amal yang tertentu alawadhi maksusin atas cara yang tertentu fi halil fi halil hayati ketika ketika hidup atau semasa hidup cukup tafwidu syahsin amrohu hu hu itu kalimat isim isim domir isim domir hukumnya dasarnya maka maka semua domir sepertilah nasabnya hu kadangkala domir hu ini dibaca kasro dibaca hi ini kenapa kok tidak dibaca hi karena sebelumnya tidak berupaya sukun atau kasro kalau berupaya sukun atau kasro maka dibaca dibaca hi dasarnya hatasira minhum mahunahum ingqabla yasikin aw kasro fa'um huumahum huna dibaca kasro sebelumnya ya sukun atau kasro tafwidu syahsin syahsin ini iropnya apa iropnya jir kenapa dibaca jir dasarnya tafwid tafwid itu sirotnya apa master master dari film adi fa'wada yufawwidu tafwidun coba yufawwidu tafwidun coba yufawwidu ka mutasrif ligawwi yufawwidun ya yufawwidu yufawwidu ni yufawwidu natufawwidu tufawwidu 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 ni tufawwidu natufawwidu tufawwidu ufawwidu pada domir anta bagaimana bunyinya yufawwidu pada domir anda menjadi tufawwidu coba kamu jadikan fi'il amar bagaimana fi'il amarnya tufawwidu apa tufawwid fawwidu yufawwidu fi'il amarnya apa fawwid fi'il amarnya adalah fawwid coba fawwid di tasrif login fawwidu 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 fawwhidna jangan terburu buru diulang fawwidu 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 fawwidi니 fawwidu fawwidna ayy jangan terburu buru lihat saya tidak usah lihat yang lain coba ada nuntauqid itu ada dua ada khafifah dan thakilah dan nuntauqid itu bisa masuk kepada fi'il amr coba fi'il amr fawid itu disambung dengan nuntauqid khafifah fawidhanna fawidhanna ya di dasrif oh iya sudah belum ya saya kira sudah itu lanjutan masih nanti saya hanya ngerti saja bisa atau tidaknya coba kamu jelaskan bab ini menjelaskan tentang apa bismillahirrahmanirrahim faslun ini menjelaskan tentang wakalah wakalah itu ada kalanya menggunakan wawu yang dibaca fathah yaitu wakalah atau menggunakan wawu yang dibaca khaslah yaitu wikalah secara bahasa ialah memasrahkan seperti itu sedangkan secara syarak ialah memasrahkannya seseorang akan urusannya kepada orang lain memasrahkannya itu di dalam suatu amal yang tertentu dengan cara yang tertentu pula ketika semasa hidup berarti wakalah ini adalah mewakilkan suatu perbuatan kepada orang lain tapi kalau mau di sukerja itu ada acara seumpamanya ada haul ada acara imtihan dan hari-hari besar meski itu tidak boleh diwakilkan jangan saya wakilkan saja kepada kamu mau masak seperti sholat sholat juga tidak bisa diwakilkan saya tidak usah sholat saya wakilkan kepada kamu tidak bisa ya jadi kalau di sukerja itu ada acara apa saja ada acara hari besar-besar tren maka jangan sampai diwakilkan kalian harus meluangkan waktu untuk datang ke sukerja oleh karena itu bagi orang-orang yang sudah kadung sering mewakilkan maka dia itu harus rujuk harus kembali lagi ke sukerja pulang ke pangkuan ibu pertiwi oke selanjutnya berperujuk di belakangnya kalau berani di belakangnya kamu kalau tidak berani bisa dilempar lagi ke belakangnya bab sholat sudah bab ini hanya sampel bab apa ini tadi bab baik muamalah sudah sekarang bab munakahat langsung saya pindah ke rujuk bagi orang-orang yang sudah kadung meninggalkan sukerja itu biar rujuk lagi ke sukerja itu silahkan dibaca berperujuk alaman berapa alaman 101 bismillahirrohmanirrohim sudah ustad iya silahkan dibaca bismillahirrohmanirrohim faslun ayat jangan jangan yang paling atas baris ketiga kalau paling atas itu kan terkesan terlalu gampang ya ustad dibaca baris ketiga bismillahirrohmanirrohim dan apabila mentolak syaksun siapa siapa seseorang imro'atahu kepada istrinya bagdaduhulihi biha setelah menduhul menduhulnya suami biha kepada istri mentolak wahidatan satu kali awis nata ini atau dua kali falahu maka iyalah boleh bagi suami muraja atuha apa mengembalikan istri bihairi itniha tanpa izinnya iya coba diberi coba diberi murad diberi murad saya kerogi juga ini ini lain bab ini sudah bismillahirrohmanirrohim jadi apabila seorang suami itu telah mentolak istrinya ketika telah menduhul sedangkan tolaknya itu baru satu kali atau dua kali maka bagi seorang suami tersebut boleh rujuk terhadap istrinya tanpa seizini kalau kita kiaskan nanti teman-teman amfilati ini di pasca akan belajar kias yaitu di usul fikir kalau kita kiaskan sama seperti orang yang mundok di sukerja kalau dia itu mundok di sukerja sama seperti orang yang menikah sudah menduhul sudah mencari ilmu di sukerja nanti ketika pulang dia itu kalau sudah kadung meninggalkan sukerja tidak kembali lagi dia itu harus merujuk ke sukerja harus pulang ke sini kalau ada acara ya jadi saya harap kepada teman-teman saya semuanya adik-adik saya ini jangan pernah meninggalkan sukerja karena itu adalah sumbernya tadi kok ketika ini ada yang tidak diartikan ini ya tapi tidak apa-apa lah itu bukan wilayahnya kamu mengertikan itu tolak kau kalimat apa fi'il kalimat fi'il wahidatan kenapa dirob nasok mabni istad wahidatan wajib datang wahidatan menjadi maf'ul maf'ul apa hal maf'ul hal hal apa maf'ul hal hal dasarnya hal al-haluwa sunfutlatumun tasibuhu mufhimu fi halin kahwardan adhabu hal sifat setelah kalimat sempurna nerangkan keadaan nasab hukumnya tolak kau kalimat apa fi'il fi'il apa ada beberapa kalimat fi'il yang hukumnya mabni itu fi'il apa saja fi'il mabdi dan fi'il amhar fi'il maddi dan fi'il amhar ada juga fi'il mudhari yang mukhrob yang mudhav mukhrob yang mabni juga iya coba bunyikan dasarnya fi'il yang mabni wa'afilu amri wa'amu dimbunia wa'arabu mu'dari anin aria minuni tauki dimubasyiru wa minuni nasin kayaruna mangfutin fi'il amhar dan mandi hukumnya mabni murni hukumnya murgika sepi dari adanya notauki dan nuntaknis bicaralah dengan kata-kata manis oke terima kasih silahkan kembali ke kedudukannya selamat menikmati sekedar informasi alhamdulillah dari peserta amfilati yang wisuda putra kalau putri saya tidak tahu yang putra alhamdulillah ada yang lulus tes masuk ma'at ali karena tidak mudah itu masuk ma'at ali ya ma'at ali itu susah disana itu memang takhusus di dalam kitab kalau amfilati ini masih prahnya masih mau takhususnya karena di dalam amfilati kalau amfilatinya itu masih banyak kepada kawaid-kawaid tapi jangan khawatir nanti pada bulan syawal kalau yang diputra sudah jalan alhamdulillah pasca amfilati diputra sudah jalan meskipun jalannya itu agak ngisot sedikit ngisot sambil berlari insya Allah di putri untuk syawal ini akan ada juga program pasca jadi bagi teman-teman yang ingin tahu sus kitab dan ngetes ma'at ali ternyata belum waktunya untuk kesana bukan tidak lulus ya belum waktunya nah itu nanti bisa dikembangkan di pasca amfilati semoga saja kita nanti programnya pasca amfilati ini berlancar kalau tidak lancar maka kita buat lancar di situ semoga bermanfaat mungkin ini saja kalau terlalu lama saya mohon maaf karena ini sebenarnya terlalu sebentar ini masih banyak yang tidak ditanyakan tapi saya kasih cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih